Tiga, tanggal 11 November 2020, saya dan keluarga kelelahan sehingga meminta bantuan dari kawan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin beserta suplemen untuk meningkatkan stamina. Empat, tanggal 12 November 2020, saya menghubungi tim medis dari tim MERSI yang sudah berpengalaman nasional maupun internasional untuk melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan lebih intensif untuk saya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai sidang Habib Rizik hari ini teman-teman, ternyata ada saksi wali kota Bogor, Bima Arya dihadirkan di sidang Habib Rizik, siap. Ada pernyataan yang cukup menarik teman-teman dari Habib Rizik yang mempertanyakan apa motivasi dari Bima Arya yang begitu kekeh, yang begitu cepat-cepat melaporkan kasus di rumah sakit UMI yang terkait Habib Rizik itu kebiak kepolisian. Ini dipertanyakan oleh Habib Rizik. Ada peningkatan orang yang terkena COVID-19. Tetapi lagi-lagi teman-teman, Bima Arya tidak bisa memastikan apakah ada korelasi antara Habib Rizik dengan orang yang terkena COVID-19. Ini yang sulit untuk dibuktikan, karena orang yang terkena COVID-19 ini bisa terjadi dari mana saja. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya, kita lihat kesaksian Bima Arya di pengadilan hari ini. Kita akan baca beritanya teman-teman dari Kumparan News. Habib Rizik ke Bima Arya, prokes lain tak dipidanakan, kasus ini Anda pidanakan. Ini satu pertanyaan yang ditujukan ke Bima Arya, pertanyaan dari Habib Rizik yang mempertanyakan, kasus ini Anda pidanakan tetapi kasus lain terkait pelanggar protokol kesehatan tidak Anda pidanakan. Apa motivasinya? Habib Rizik siap mencecar wali kota Bogor Bima Arya terkait laporannya ke polisi yang berujung kasus data swab di rumah sakit UMI kini disidangkan. Mantan Imam Besar FB itu mempertanyakan motivasi Bima Arya. Hal itu disampaikan Habib Rizik saat menanggapi kesaksian Bima Arya di pengadilan negeri Jakarta Timur, Rabu 14 April 2021. Selain untuk Habib Rizik, Bima Arya juga bersaksi untuk menantu Habib Rizik, Hanif Alatas dan Direktur Rumah Sakit UMI Dr. Andi Tatat yang duduk sebagai terdakwa. Dalam kesaksian itu teman-teman, Bima Arya mengaku pernah mendatangi Rumah Sakit UMI pada 26 dan 27 November 2020. Saat itu Habib Rizik sedang dirawat di sana. Bima Arya mengaku meminta Habib Rizik melakukan swab untuk memastikan kondisi kesehatannya. Swab kemudian dilakukan pada 27 November 2020. Namun Bima Arya menilai swab Habib Rizik tidak koordinasi lantaran tak didampingi di nekes kota Bogor. Swab Habib Rizik dilakukan di Rumah Sakit UMI oleh tim Mercy. Bima Arya pun merasa dihalangi untuk mendapatkan hasil swab tersebut. Jadi ini keterangan dari Bima Arya. Katanya Bima Arya ini pernah mendatangi Rumah Sakit UMI untuk melakukan tes swab kepada Habib Rizik. Tetapi Habib Rizik sebenarnya sudah melakukan tes swab dan hasilnya belum keluar. Ini dari keterangan yang disampaikan oleh Bima Arya juga seperti itu teman-teman. Terkait hal itu Habib Rizik menyoroti laporan Bima Arya ke polisi pada tanggal 28 November 2020. Ia mempertanyakan mengapa begitu cepat Bima Arya mengambil langkah pidana tanpa upaya lain terlebih dahulu. Yang jadi persoalan adalah tanggal 26 Anda datang, 27 Anda datang, 28 November sudah lapor polisi. Ini yang saya mau tanyakan apa motivasinya kok bisa begitu cepat ujar Habib Rizik ke Bima Arya. Jadi ini pertanyaan dari Habib Rizik, begitu cepatkah laporan itu ke polisi karena tanggal 26 ini datang ke Rumah Sakit UMI, 27 ke datang ke Rumah Sakit UMI, kemudian tanggal 28 sudah dilaporkan ke polisi yang menyebabkan hari ini Habib Rizik menyenangkan status terdakwa dalam kasus di Rumah Sakit UMI terkait data swab. Ini adalah laporan dari Bima Arya yang menyebabkan Habib Rizik ini ditahan. Menurut dia, Bima Arya yang juga kasat gas COVID-19 kota Bogor seharusnya paham pemeriksaan hasil PCR yang membutuhkan waktu 1-2 hari. Namun ketika hasilnya belum ada, Bima Arya sudah memutus lapor ke polisi. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Habib Rizik bahwa hasil PCR itu perlu waktu 1-2 hari. Tetapi hari berikutnya ini Habib Rizik sudah dilaporkan ke polisi. Sekarang hasilnya belum ada, kepastiannya belum ada, tiba-tiba sudah lapor polisi ujar Habib Rizik. Atas pertanyaan tersebut, Bima Arya memberikan penjelasan. Menurut dia, saat pertemuannya dengan Hanib Alatas pada 27 November 2020, ada sejumlah hal yang disepakati. Termasuk soal hasil data swab, Habib Rizik. Namun hal itu kemudian tidak kerealisasi. Menurut dia, laporan ke polisi pun disampaikan atas saran dari Kapolres pada saat itu. Kapolres sudah menyampaikan bahwa kita akan panggil semua. Supaya jelas apa yang terjadi, silakan Satgas menyampaikan laporan. Jadi laporan Satgas ke polisi ini membuat kami bisa membantu lebih jelas apa yang terjadi. Kalau semua sudah sesuai dengan persoalan, dengan protap, kan tidak ada masalah papar Bima Arya. Namun Habib Rizik tetap mempertanyakan Bima Arya yang langsung menempuh upaya pidana tanpa menempuh upaya persuasif terlebih dahulu. Prokes lain Anda tidak bidanakan, tetapi khusus kasus ini Anda bidanakan. Apa motivasinya? Tegas Habib Rizik. Tidak ada motivasi lain selain penegakan aturan prokes. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan diambil bersama-sama dalam konteks Satgas. Jawab Bima Arya. Itu teman-teman kesaksian yang disampaikan oleh Bima Arya yang mengatakan bahwa beliau Bima Arya melaporkan Habib Rizik ke kepolisian itu dalam rangka penegakan prokes, protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran COVID-19. Ini cukup cekatan yang dilakukan oleh Bima Arya teman-teman, yaitu 26 kerumah sakit umi, 27 kerumah sakit umi, 28 ini sudah melaporkan. Begitu cepat, begitu sikap Bima Arya melaporkan Habib Rizik ke polisi. Lalu Habib Rizik mempertanyakan apa motivasinya dari Bima Arya ini begitu cepat melaporkan ke polisi. Habib Rizik mempertanyakan, pelangka penegakan prokes yang lain Anda tidak bidanakan, tetapi kenapa untuk saya Anda bidanakan. Itu teman-teman dialog yang terjadi di ruang sidang hari ini terkait kasus data swab di rumah sakit umi. Nah kemudian teman-teman terkait kehadiran Habib Rizik di kota Bogor, di rumah sakit umi itu, kata Bima Arya ada peningkatan orang yang terkena COVID-19. Namun Bima Arya tidak bisa memastikan bahwa ada tidak korelasi orang yang terkena COVID-19 dengan kehadiran Habib Rizik di rumah sakit umi. Teman-teman kita akan lihat beritanya, ini cukup menarik kesaksian dari Bima Arya teman-teman. Ini kita baca juga berita dari kumparan, hakim tanya tren kasus Corona sejak Habib Rizik di rumah sakit umi. Ini kata Bima Arya. Wali kota Bogor Bima Arya bersaksi di sidang kasus data swab rumah sakit umi dengan terdakwa Habib Rizik siap, menantu Habib Rizik, Hanib Alatas, dan dirut rumah sakit umi Andi Tatat. Saat bersaksi, Bima Arya menyatakan sikap Habib Rizik yang enggan membuka data swab dan rumah sakit umi yang tidak berkoordinasi baik dengan sahagas, membuatnya kesulitan memutus penularan Corona di kota Bogor. Ini kita garis bawah ya teman-teman. Bima Arya ini menyatakan sikap Habib Rizik yang enggan membuka data swab, yaitu data hasil swab, ini enggan membuka. Kemudian rumah sakit umi yang tidak berkoordinasi dengan baik dengan satgas, ini membuat Bima Arya mengalami kesulitan untuk memutus penularan Corona di kota Bogor. Berarti di sini ada satu pemahaman saya, ada kaitan Habib Rizik dengan orang yang terkena COVID-19 di kota Bogor. Kalau kita melihat statement yang disampaikan oleh Bima Arya. Karena Bima Arya kesulitan memutus penularan COVID-19 di kota Bogor. Kita lanjutkan teman-teman. Padahal Bima Arya menegaskan tujuannya semata ingin melindungi kesehatan warga kota Bogor, khususnya para pegawai di rumah sakit umi. Bima Arya menyebut, kasus aktif Corona atau pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di kota Bogor, terus meningkat bersamaan sejak Habib Rizik dirawat di rumah sakit umi sekitar 26 November. Kasus aktif di kota Bogor, kata dia, baru menurun setelah 6 Februari 2021. Ini satu pernyataan yang disampaikan oleh Bima Arya. Katanya ada peningkatan orang yang terkena COVID-19. Ada tren semenjak Habib Rizik berada di rumah sakit umi kota Bogor. Kita baca berikutnya teman-teman. Terkait adanya kasus ini, apakah di kota Bogor ada kenaikan kasus Corona signifikan? Tanya hakim di ruang sidang BN Caktim, Rabu 14 April 2021. Kalau bicara data, tren itu naik. Hari ini ada 527 kasus aktif. Terus naik sampai 6 Februari, jawab Bima Arya. Meski demikian, ia tidak dapat memastikan apakah kenaikan kasus Corona tersebut berkorelasi dengan tidak terbukanya Habib Rizik mengenai hasil swab sehingga menimbulkan penularan. Jadi Bima Arya tidak bisa memastikan apakah ada korelasinya antara orang yang terkena COVID-19 dengan keadaan Habib Rizik di rumah sakit umi. Tren naik itu ada dari saat itu, tapi memang tidak bisa kita pastikan korelasinya. Bahwa kasus positif naik ya, tapi apakah ada keterkaitan tidak bisa dipastikan, ucapnya. Ia menyebut rumah sakit umi baru melaporkan data swab Corona atas nama Habib Rizik sekitar patangan Desember 2020 ketika kasus ini sudah rame dibicarakan. Dinkes baru dapat laporan setelah proses ini agak lama berjalan, sekitar pertengahan Desember, kata Bima Arya. Tak kooperatifnya, rumah sakit umi melaporkan data swab setas nama Habib Rizik yang menolak hasil tes disampaikan, kata Bima Arya, membuat upaya penularan kontak menjadi terhambat. Sangat ada kendala, kami targetkan satu kasus positif bisa menelusuri 20 kontak arat. Apabila tidak ada kejelasan status bagaimana kita telusuri kontak arat tutupnya. Nah itu teman-teman kesaksian yang disampaikan oleh Bima Arya. Jadi ada tren kenaikan orang yang terkena COVID-19 di kota Pogor bersamaan dengan kehadiran Habib Rizik di rumah sakit umi. Namun lagi-lagi Bima Arya tidak bisa memastikan apakah orang yang terkena COVID-19 ada tren naik itu ada kaitan dengan Habib Rizik. Itu dulu teman-teman logika yang kita cermati. Apakah ada korelasinya? Nah kalau kita lihat teman-teman memang pada bulan-bulan itu tidak hanya di kota Pogor yang terjadi kenaikan, tetapi di daerah lain juga ada kenaikan. Walaupun Habib Rizik tidak ada di daerah lain itu, tetapi ada kenaikan. Nah di kota Pogor juga begitu. Andai kata Habib Rizik tidak ada di kota Pogor. Apakah kota Pogor ada kenaikan tren positif orang yang terkena COVID-19? Ini sebuah perbandingan logika teman-teman. Jadi di tempat lain, ini ada tren kenaikan COVID-19. Di kota Pogor juga ada tren kenaikan positif orang yang terkena COVID-19. Nah kebetulan hari itu ada Habib Rizik ada di kota Pogor. Apakah ada korelasinya? Ini menurut saya ya sulit untuk membuktikan korelasinya. Karena posisi Habib Rizik di rumah sakit. Sedangkan orang yang terkena COVID-19 di luar rumah sakit. Apa ada korelasinya? Nah itu teman-teman yang sulit untuk dibuktikan korelasi antara tren kenaikan orang yang terkena COVID-19 di kota Pogor dengan keberadaan Habib Rizik. Sulit. Karena hukum itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau tidak pasti, ini kan tidak bisa dihukumi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.